Untuk sama-sama kita nikmati amanat, ucapan amanat dan pelancaran Sambutan Hari Malaysia ke-49 Tahun Peringkat Nasional 2012 Oleh pemimpin di facto kita, Yang Berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim Ketua Umum PKR Merangkap Ketua Pemimpin Pakatan Rakyat Malaysia Dengan itu majlis dengan penuh takzim dan hormatnya Mempersilahkan Yang Berhormat Datu Sri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu wa nasolli ala Rasulil Al-Karim Rasulil Al-Karim Pengguruh Sahari Awam dan Pimpinan PAS Saudara Al-Iham Abba Ahmad di Mwanding dan Pimpinan DEP Saudara Azmin Ali Yang Berhormat Tansi Khalid dan dan Pimpinan Keadilan Pengurusi dengan Jo, sahabat kita Yang Berhormat Datuk Pengurima Raja Majlis Bukin Saudara Azul Fred Gumbering Ketua Pertamu yang dimuliakan Terima kasih juga kepada semua yang hadir Pimpinan DEP dan PAS di Negeri dan Cabang Saudara Tamrin dan Ansari Dan Negerakan yang dimuliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Dan kita dengar tadi Beberapa ucapan Hari-hari yang secara seriusnya Hari yang sangat penting dalam sejarah negara Mana-mana negara Sejarah yang menjangkau di Ambang 50 tahun Itu sudah sampai ke tahap yang lebih matang Rakyat Sabah dan Sarawak Bersyukur Kerana kita dalam Malaysia Kita bersyukur kerana kita Mengambil keputusan yang cukup bijak Bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu Yang mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 97 Itu merdeka negara kita Bapak-bapak, ibu-ibu kita Perjuang-perjuang Di Sabah dan Sarawak Mengambil keputusan yang bijak Negara itu kukuh Dengan wafakat yang lebih besar Dan untuk itu Sempenuh Hari Malaysia Kita mulakan dengan tanda syukur Kerana Allah SWT Kerana kita Mengekalkan Semangat Perpaduan dan Kesatuan Dalam negara Malaysia tercinta Tetapi janji Merdeka Dan kebebasan Dan hari Malaysia Itu juga Harus Dimilai Hari ini Kita Catat Dengan tindak emas Jasa Bapak-bapak Perjuang kita Semuanya Tanpa kecuali Kalau di Senanjung Tugab Rahman Putera Al-Hajj Kalau di Sabah dan Sarawak Semua pimpinan Dari Muslim Kristian Dan juga Masyarakat Cina Ada jasa Dan jangan kita lupa Betapa pun perbedaan Politik antara Partai-partai Masa itu Kita Akui Dan sebagai Anak-anak Merdeka Kita Sanjung Pengorbanan mereka Tetapi kita Bisa harus ingat Nah ini disebut oleh Wang Guru Hadi YB Buang A Dan Datuk Laji Yang saya sempat dengar Saya percaya Ramai Yang menyampaikan Dicapan Hari ini bukan hari pesta Hari kita syukur Hari kita kenang Semangat kepahlawanan Tokoh-tokoh bangsa dulu Dan hari untuk kita Menilai semula Kekuatan kita Kelemahan kita Pelaksanaan janji Dan pengkhianatan Yang berlaku Ini Penting bagi kita Sebab itu Tak kalah menyambut 31 Ogos Di Untuk Malaysia juga Tapi di Kuala Lumpur Dan di Sya'alam Atas majlis Yang disambut Oleh kerajaan negeri Selangor Di bawah pimpinan Tasri Khalid Saya anjuakan Anak-anak muda Baca semula Peristiharan Kemerdekaan Yang dilafazkan Oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Hajj Di ambang Kemerdekaan 31 Ogos 1927 Janji Merdeka Janji bebas Janji kebahagiaan Kesaksamaan Bagi rakyat jelata Kita nak Tuntuk Janji itu Apakah Dilaksanakan Atau tidak Untuk Sabah dan Sarawak Pada 16 September Ada Peristiharan Ada Perjanjian Malaysia Dan Kita harus Teliti semula Apakah semangat itu Dilaksanakan Dihayati Kalau kita Kalau kita Teriti Ucapan Penting Tuan Guru Hadi Awang Saya dengar Dia Berucap Sering Berucap Tapi saya Bukanlah nak sentuh Khusus Ucapan dia Tapi Sudah Teriti Ini Presiden Pas Dan Pas Tidak Tentunya Dikenali oleh Ramai Kawan-kawan Dari KDM Dan dalam Perjumpaan-perjumpaan Saya Banyak Yang Menanyakan Apa Mesej Mereka Dan saya Selalu Ulang Berdasarkan Pengalaman Mereka Melaksanakan Kerja Ini Saya Tekankan Kerana Modal Politik Murahan Amno Adalah Untuk Lagal-lagalkan Dan Menakutkan Atau Menunjukkan Bahaya Pakatan Rakyat Kerana Kewujudan Pas Pakatan Islam Padahal Soal Kitab Injil Soal Nama Allah Soal Keadilan Dan Soal Hak Rakyat Tempatan Itu Diungkapkan Tadi Soal Hak Rakyat Dengan Cukup Jelas Dan Cukup Tegas Dan Cukup Keras Oleh Presiden Pas Dan Saya Bagi Pakatan Rakyat Menyatakan Perhadaan Saya Hak Rakyat Hak Bumi Sabah Ini Hak Muslim Dan Hak Bukan Muslim Hak Melayu Dan Hak Kedazan Rusun Dan Hak Cina Dan Ini Yang Beliau Ungkapkan Atas Nama Pakatan Rakyat Sebagai Presiden Pas Mempertahankan Dengan Segala Kuasa Pengaruh Dan Kekuatan Yang Ada Manakala Kita Teper Putera Putera Atas Pakatan Rakyat Sudah Ini Isu Pokok Sudah Alim Guane Mencerahkinkan Satu Persatu Yang Kita Nak Laksanakan Menyusul Ini Dia Kekuatan Pakatan Rakyat Dan Inilah Yang Amat Ditakuti Sudah Yang Kita Bicarakan Tanah Diambil Tanah Adat Tanah Rakyat Diambil Orang Semenanjung Orang Muslim Orang Kadal Sama Saja Kalau Kianat Kianat Namanya Tanpa Kecuali Sebab Itu Saya Nak Tekankan Kita Nak Sebut Sini Merdeka Rakyat Bukan Merdeka Daripada Saja Orang Orang Semenanjung Yang Saya Sebut Disini Di Tuan Di Program Datuk Wilfred Bumbering Dengan Cukup Jelas Kita Menentang Ketidakadilan Kezaliman Sama Ada Dilakukan Oleh Orang Semenanjung Saya Tahu Dalam Pengalaman Saya Dalam Kerajaan Yang Rampas Tanah Ini Bukan Saja Orang Semenanjung Orang Bajah Pandai Orang Kadazan Tak Ketinggalan Lusul Lusul Belum Begitu Sebab itu Kita Mau Angkat Tokoh Tokoh Baru Yang Ada Prinsipnya Yang Pertahankan Dan Gembela Nasib Rakyat Kita Dikatakan Kadazan Lusul Bajau Melayu Cina Tak kira Tapi Syaratnya Mesti Jaga Amanah Ini Untuk Membela Nasib Rakyat Sabah Dan Sabah As We Have Said Enough Of Corruption Enough Of Racism Enough Of Erogance Of Power Ini Dia Arti Kemerdekaan Ini Besar Kerangkanya Dan Ini Yang Kita Harap Sudah Sudah Dapat Tanggapi Sebab Itu Ia Memerlukan Kekuatan Semangat Sudah Tanpa Vision Wawasan Tanpa Courage Of Conviction Keberanian Tekad Politik Yang Kuat Bapak Bapak Kita Ibu Ibu Kita Tidak Akan Mengambil Keputusan Membebaskan Sabah Dari Cengkaman Inggris Apa Hebatnya Raja-Raja Peruk Menjaga Negara Kita Beri Amanah Sebab itu Kalau dilihat Perjanjian Amanah Maknanya Tiap Rakyat Punya Ihab Tanah Rakyat Jangan Diceroboh Balak Hasil Bumi Ini Hasil Rakyat Bukan Hasil Ketua Menteri Dan Keluarganya Saling Berganti Tetapi Perangai Sama Dikekalkan Sudah Pilih Pimpinan Di kalangan Kita Yang akan Pertahankan Hak Kita Tanpa Kecuan Ini Ini kalilah Ini kalilah Ini kalilah Ini kalilah Ini kalilah Tukar Yang kita Tentang Ini kalilah Kemudian dapat 500 Langit Belah Ambil Saja Jadi Saya Nak Seperti Sini Dalam Program Kita Dalam Buku Jinga Dalam Lain Kita Cerakinkan Kita Jelaskan Sudah Ini Pertik Ada Orang Tanya Pas Dikecam Kerana Tidak Lagi Tegas Islam Kerana Keadilan Ini Dia Tidak Kena Kaum Warna Kulit Orang Yang Mencabar Tidak Faham Islam Dia Boleh Guna Islam Macam Saya Sebut Itu Bulan Puasa Saya Datang Sini Saya Kata Puasa Puasa Walaupun Matlamat Puasa Itu Untuk Taku Dan Matlamat Puasa Itu Juga Untuk Merasakan Derita Rakyat Apa guna Lapar Dahaga Tahan Nak Rasa Derita Rakyat Dalam Lapar Dahaga Tahan Balak Dia Curi Juga Dalam Lapar Dahaga Tahan Media Fitnah Tiap Malam Juga Maknanya Tidak Ada Kesan Penghayatan Ramadhan Itu Maka Sebab Itu Sudah Kita Harus Ambil Sikap Yang Cukup Jelas Menang Kalah Ini Bukan Fidato Kami Menang Kalah Ini Bukan Inisiatif Datuk Lajib Yang Boleh Mengadarkan Banjari Seperti Ini Tahniah Menang 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 Kalahnya Itu Terletak Di Tangan Rakyat Dengan Isi Tuhan Jadi Rakyat Yang Isi Merdeka Sudah Sudahi Saya Hanya Boleh Memberi Jaminan Ada Orang Kata Kita Janji Sudah Sudah Lihat Pimpinan Di barisan depan Di atas Lentas Lim Guan Eng Itu Ketua Menteri Dia Ketua Menteri Empat Tahun Ada Satu Saham Dia Ambil Ada Satu Inci Tanah Dia Ambil Dia Cina Dia DAP Orang Amnon Kata Ini Anti Melayu Anti Islam Di Pulau Pinang Habis Dia Campak Kami Kelaut Kata Siapa Kata Orang Amnon Jahil Wabah Lule Bohong Saya Nak Pulau Pinang Saya Nak Beritahu Saya Bangga Dengan Ketua Menteri Sebab Bila ada Pemimpin Tak Curi Tanah Tak Ambil Kontrak Bagi Bini Dia Dia Kasih Bini Dia Saya Kasih Kak Zizah Tapi Takkan Semua Balak Nak Bagi Dekat Dia Tengok Tengok Hadih Awal Nampak Tengok Hadih Awal Ini Mesti Ingat Dia Dulu Menteri Besar Negeri Terengganu Menteri Besar Negeri Terengganu Apa yang Dia buat Yang pertama Sudah Di Sabah Mungkin Tak ikuti Saya pun Tak banyak Ikuti Karena Masa itu Saya Di Istana Hingga Sudah Sedang Merehat Tapi Dari Laporan Saya Baca Hebat Hari Ini Angkat Menteri Besar Esok Tol Kuala Terengganu Dibatalkan Sudah 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 Tak tahu Sebab TV3 Tak lapor Sebab TV3 Amno punya Media Dikontrol oleh Amno Barisan Nasional RTM Dikontrol oleh Rais Jatim Yang dia tahu Budaya Kita Mesti Jaga Tapi Lepas itu Kita Nahulah Jadi Sebab Sudah Ini sebagai contoh Tanah Saya nak Saya beritahu Supaya Orang tahu Tanya Mengapa Kerajaan Negeri Sabah Tidak lakukan Mengapa Kerajaan Negeri Sabah Tidak selesaikan Masalah Tanah Yang mampu Diselesaikan Dalam Tempoh Berapa-berapa Tahun Kerajaan Negeri Di bawah Wang Guru Hadi Awang Ini Depan Serangan Tansi Khalid Ibrahim Dia Koprat dulu Saya Bagi Menteri Besar Kita Pening Kepala Sebab Dia Koprat Koprat Kadang-kadang Dia tak Faham Masalah Rakyat Tetapi Tansi Khalid Empat Tahun Jadi Menteri Besar Laksanakan Program Air Percuma Bagi semua Rakyat Seperti mana Juga Orang Sabah Dapat Air hujan Percuma Malam ini Mati 2500 Mati 2500 Ya Sudah Jadi Kalau Nak 2500 Mati Sebab Itu Saya Beritahu Masa Majlis Ini Adam Minta Dia Rehat Sekejap Minum Lebih Sikit Batu Islam Haram Gagak Sudah Baik Sudah Ya Baik Sudah Saya Pergi Ke Rumah Panjang Jadi Tuan rumah Tanya Datuk Seri Betul Keku Di Selangot Orang Mati Dapat 2500 Betul Bukan Saya Main-main Kalau Satu Kemarga Tiga Mati Terus Saya Tanganlah Bagi Tiga Mati Sekali Satu-satu Di Pulau Pinah Ini Nak tunjuk Macam mana Boleh Sebab Soalnya Pasal Apa Tak Mereka Buat Di Sabah Sebab Apa Tak Mampu Buat Di Sabah Sebab Kita Pilih Pemimpin Yang Tak Perhatian Nasib Raya Duk Pikir Kontrak Mana Balak Mana Projek Mana Isteri Mana Dan Lembur Mana Ini Setelah Lengguan Eng Tahun Lalu Makan Malam Makan Dengan Dia Dia Buat Dasar Siapa Lahir Anak Di Pulau Pinang Dapat 200 Ringgit Saya Tau Payal Kemudian Dia Beritahu Saya Dia Ada Masalah Saya Masalah Apa Dia Kata Kita Kata 200 Ringgit Seorang Setahu Mana Satu Anak Setahu Seorang Tapi Ada Seorang Di Jelutung Satu Tahun Dua Anak Satu Bulan Januari Cukup 40 hari Di Jalan Kerja Sambuk Bulan Desember Beranak Itu Lagi Ketua Menteri Dia Beri Galakkan Sudah It Sound Simple Tapi Macam Mana Boleh Buat Kerana Kita Tadbir Ekonomi Dengan Baik Merdeka Maknanya Ulus Ekonomi Dengan Baik Untuk Kesejahteraan Rakyat Merdeka Bukan Bermakna Ada Pemimpin Menteri Perdana Menteri Ambil Projek Untuk Keluarga Bila Kita Tanya Merdeka Merdeka Bila Tanya Lagi Hidup Melayu Tanya Lagi Selamatkan Bimung Putera Yang Dapat Anak Aku Kontrak Bini Aku Projek Menantu Aku Yang Lagi Lima Ketua Gikit Beri Selesai Ini Yang Saya Minta Yang Janji Yang Lain Itu Kita Sebut Dan Saya Sekarang Mengulangi Saya Cuma Tidak Mau Tinggalkan Tuan Guning Aziz Yang Dalam Banyak Pemimpinan Negara Kita Tidak Ada Pemimpin Yang Menjadi Menteri Besar Selama Itu Dan Pertahankan Rekod Tak Ada Satu Inci Tanah Negeri Yang Diambil Tidak Ada Satu Saham Tidak Ada Satu Balak Yang Diambil Jadi Ada Orang Beritahu Saya Bodoh Jadi Menteri Besar Tak Ambil Tanah Ketua Menteri Penang Tak Ambil Projek Bodoh Bapak Jadi Ketua Menteri Sebab Dia Faham Ketua Menteri Amno Atau Menteri Besar Amno Sudara Kita Kena Latih Diri Kita Untuk Terima Perubahan Bermula Dengan Corak Pemimpin Kita Kalau Ada Pemimpin Dalam Pakatan Rakyat Bila Dia ingat Dia nyari Jadi calon Supaya Dia boleh dapat Kontrak Balak Kita Tergajam Dia Awal Awal Jadi Sebab itu Saya Minta Kawan-kawan Fikir Yang Lain Sudah Jelaskan Penyertaan Ini Kita Satu Negara Buat Perkut Gaduh Pelajaran Pendidikan Sebab Kenapa Nak Gaduh Sebab Apa Sebab Dasar Tidak Adil Ini Di Sahabat Di Sepenanjung Melayu Dengan Cina Cina Dengan India Jadi Dia Gaduh Dia Tanam Ketakutan Tumpang Guna Dr. Mahathir Torong Kempen Ini Kalau Pakatan Rakyat Perintah Anwar Dia Jual Negeri Kepada Cina Itu Yang Dia Nak Pertahankan Apa Anak Dia Sabah Minyak Banyak Siapa Yang Dapat Kontrak Petronas Anak Mere Bila Tidak Tanya Hidup Berayu Bila Adik Datang Imam Amno Cina Tanya Amno Ambil 250 Juta Itu Pinjaman Mudah 6 Juta Kerja Apa Perihara Nombor Datang Sini Ketua Wanita Amno Tual Maruh Apa Kita Sepakai Sama Manusia Kalau Tidak Bukti Lain Kalau Fitnah Soal Lain Ini Kenyataan Siapa Yang Nafikan 256 Juta Ringgit Diambil Oleh Keluarga Menteri Untuk Meternak Lembuk Itu Pong Datang Tak Tahan Dan Kita Saya Terima kasih Tadi Kelabuan Aman Ini Sampai Kiki Sampai Tuan Tak Dela Cak Merah Tak Dela Baling Batu Terima kasih Pertuan Dan Rakyat Sabah Saya Nak Latih Pemuda Pemuda Amno Dan Pekasa Samasing Belajar Politik Dari Rakyat Sabah Yang Jadi Pertama Penyataan Kita Sebab Itu Saya Kata Menang Hari Ini Esok Turun Harga Minyak Seluruh Negara Insya Allah Kita Menang Tahun Ini Kita Batal Pinjaman PTPT Insya Allah Kita Menang Tahun Ini Gaji Menyimah Serat Seribu Seratus Ringgit Seluruh Negara Sokong Datuk Najib Dan Barisan Nasional Menang Dia Sembilan Ratus Ringgit Semenanjung Lapan Ratus Ringgit Sabah Sebab Sabah Second Class Itu Pernah Ada Cuma Tanya Ada Orang Amno Ini Yang BN Tak Manu Orang Hina Kamu Kamu Layak Lapan Tung Ringgit Orang Terengganu Sembilan Gatuh Pulau Pinang Sembilan Gatuh Ikut Datuk Najib Itu pun Hidup Melayu Lapan Gatuh Ringgit Ini Kita Ingat Sebab itu Saya Yakin Dan Ini Yang Disebut Dasar Adil Bagi Semua Dia Tak Pilih Untuk Mengendahkan Matabat Dan Darjata Masalah Kaun Selesai Sebahagian Besarnya Kita Laksanakan Keadilan Jadi Sebab Itu Sudah Yang Lain Yang Isu Besar Di Sini Suruhan Jaya Tendatang Dapat Isin Kita Dah Umumkan Ia Tidak Boleh Untuk Sabah Saja Kerana Ramai Yang Dia Bawa Ke Selangor Ke Kuala Lumpur Dan Ke Jorok Ini Bila Riyuk Dekat Pelang Raya Datuk Najib Dia Stile Orang Bising Jatang Kuasa Akan Dilaksanakan Dia Tubuhkan Dia Perdana Menteri Jatang Kuasa Ada Masalah Tetapi Saya Tidak Bercaya Ada Keikhlasan Laksanakan Dia Ada Masalah Empat Tahun Laksanakan Suruhan Jaya Terms Of Referens Dua Tahun Belum Putuskan Dan Akhirnya Tubuh Panel Entah Kemana Suruh Roti Minyak Kita Yang Umumkan Roti Minyak 20% Untuk Semua Negeri Ini Bukan Pro Sabah Saya Tidak Mau Kata Disini Saya Dianji Siapa Mana Negeri Keluar Minyak Sabah Keluar Minyak 20% Sarawak Keluar Minyak 20% Terengganu 20% Kelantar 20% Pulau Pinang 0% Ada 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 Minyak Dia Ada Minyak Angin Selah Kosong Jadi Walaupun Ini Toko-toko Misal Tapi Dia Prinsip Dia Ialah Mengiktiraf Negeri Pengeluar Minyak Jadi Sudah Kita akan Laksanakan InsyaAllah Tak payah Tunggu Suruhan Jaya Tetapi Kalau Ada Orang Sabah Atau Pemimpin Sarawak Pilih Kita Buang Mana Kita Beli Hagi-hagi Saya Nak Bagi Amaran Wang Wang Ini Wang Rakyat Wang Ini Wang Rakyat Kamu Laksanakan Ikut Peraturan Keuangan Yang Ketat Jangan Salah Guna Kamu Salah Guna Kamu Masuk Penjara Itu Ingat 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 Ini Yang Disebut Suruhan Jaya Yang Lain Yang Kita Sebut Saya Tidak Fikir Kita Ada Pimpinan Yang Pertahan Dan Kawan Kawan Yang Dari Sabah Dan Sarawak Besok Malam Besok Petang Kita Di Sarawak Untuk Menyanjung Semangat Yang Sama Sudah Semangat Apa Semangat Kebebasan Sabah Dan Sarawak Semangat Menyanjung Semangat Penyertaan Sarawak Dan Sabah Dalam Malaysia Ini Hari Keraman Dan Jangan Kita Khianati Semangat Saya Tidak Ambil Kesempatan Hari ini Sebab Tadi Saya Dila Buat Seorang Tokoh Sabah Yang Penting Yang Banyak Membantu Raya Yang Terpaksa Yang Mengorbankan Kepertigannya 60-70 ribu ringgit Dengan Allow Dan sebagainya Dikorbankan Kerana Keputusan Dia Untuk Menyertai Caya Langsung Perjuangan Pakatan Rakyat Tadi Saya Umumkan Penyertaan Tan Sri Ibrahim Menudin Sebagai Tokoh Pakatan Rakyat Di Labuan Jadi Saya Ucap Terima Terima kasih Sudah Berikuti Penjelasan Panjang Tapi Ini Penting Saya Sebut Kerana Keputusan Dia ada Dan Saya baru Dimaklumkan Seorang Tokoh Bajau Datuk Yahya Lampuk Dia dah Fed up Pada Nama Dia ada Kawan Lama saya Dia orang Bajau Dia pandai Naik kuda Daripada Saya Dan Pengalaman Beliau Boleh Membantu Jadi Saya ingat Lepas Ini Amno Gurung Tikal Tapi Kita Kena Ingat Niat Mesti Ikhlas Al-amadillah Ta'ala Untuk Berbuat Sesuatu Yang Baik Itu Jangan Kita Lupa Dan Jaga Hubungan Kita Muslim Kristian Buddhis Suku-suku Kau Kerana Kalau Kita Berjaya Dipecahkan Oleh Amno Barisan Nasional Kita Tewas Sebaik Ditanam Orang Kristian Supaya Prasangka Dengan Orang Islam Orang Islam Memusuhi Orang Kristian Atau Buddhis Itu Petanda Awal Kita Akan Tewas Di Tangan Penguasa Amno Barisan Nasional Oleh itu Tingkat Kefahaman Saling Hormat Menghormati Lita Arafu Di Kalian Kita Supaya Kita Boleh Buat Mudah-mudahan Kita Dapat Menyempurnakan Janji Madu Di Tangan Kanan Racun Di Tangan Boleh Sekali Satu Dua Tiga Madu Di Tangan Kanan Mempakatan Racun Di Di Tangan Kirimu BN Aku Dah Tahu Mana Satu Pilihanku Sekali Dari Bisma Lawan Tetap Ini Kalilah Ini Kalilah Ini Kalilah Reformasi 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 Membujur Lalu Berlintang Takbir Allah Takbir Assalamualaikum Warahmatullahi Pilihanku 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 Terima kasih.